Halo teman-teman, di video kali ini, Playtech akan membahas tentang perbedaan sistem analog dengan sistem digital. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu tahu dulu tentang apa itu sinyal. Sinyal memiliki fungsi untuk menggambarkan informasi dari sebuah kejadian aktual. Dalam bidang elektronika, sinyal biasanya melibatkan waktu, tegangan, arus, gelombang elektromagnetik, dan lain-lain. Ada dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog atau continuous signal, dan sinyal digital atau discrete signal. Pada grafiknya, sinyal melibatkan dua bagian variable. Bagian horizontal disebut independent variable, dan bagian vertikal disebut dependent variable. Independent variable adalah besaran yang perubahannya tidak tergantung dengan besaran lainnya, sedangkan dependent variable adalah besaran yang berubah tergantung dengan besaran independent variable. Dalam elektronika, independent variable yang digunakan biasanya adalah waktu. Waktu termasuk independent variable, karena waktu terus berubah secara konstan tanpa dipengaruhi oleh besaran fisik apapun. Sedangkan dependent variable bisa bermacam-macam tergantung dari nilai apa yang ingin kita amati. Sinyal analog bersifat continue, artinya setiap perubahan independent variable memiliki nilai dependent variable yang bervariasi. Contohnya jika kita mengamati perubahan nilai pada titik hijau ini, maka kita akan mendapati bahwa nilai berubah secara bertahap. Sedangkan dalam sinyal digital, besaran fisik digambarkan dengan nilai 0 atau 1, atau secara diskret. Perubahan nilai dari 0 ke 1 atau sebaliknya terjadi secara instan, dan tidak ada nilai lagi di antara keduanya. Setelah mengetahui perbedaan sinyal analog dan digital, sekarang kita ke sistem analog dan sistem digital. Dalam hidup kita, setiap besaran fisik di sekeliling kita bersifat analog, seperti gambar, suara, temperatur, dan lain-lain. Setiap besaran memiliki nilai yang bervariasi, tidak semerta-merta hanya 1 dan 0. Dalam sistem analog, besaran yang ada di sekitar kita disimpan dan diproses secara analog. Biasanya proses ini memakan waktu lama dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Contohnya dalam kamera analog. Untuk mendapatkan sebuah gambar, kamera analog merekam gambar pada kertas film khusus. Dan kertas film ini diproses dengan cairan kimia untuk mendapatkan sebuah foto. Mulai dari prosesnya yang lama, biaya yang dikeluarkan untuk membeli kertas film yang cukup mahal, dan media penyimpanan yang terbatas, sistem ini akhirnya sudah ditinggalkan. Sedangkan dalam sistem digital, besaran fisik di sekitar kita yang bersifat analog diubah dalam bentuk informasi digital. Kemudian informasi digital ini diubah kembali dalam bentuk analog. Contohnya dalam kamera digital, gambar yang melalui lensa ditangkap oleh sensor. Kemudian sensor akan merubah gambar yang masuk ke bentuk informasi digital yang berisi data-data warna dari gambar kita, dan akan ditampilkan kembali dalam bentuk piksel-piksel warna yang tersusun membentuk suatu gambar. Sistem digital memiliki ketepatan dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan sistem analog. Biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Fleksibilitasnya untuk menyimpan data juga sangat mudah. Kalau dalam kamera analog, kita menggunakan album untuk menyimpan film-film. Dalam kamera digital, kita hanya perlu menggunakan drive, dan bisa menyimpan ratusan sampai ribuan gambar di dalamnya. Dalam segala hal, memang sistem digital lebih unggul daripada sistem analog. Tapi kita tidak bisa menghilangkan sistem analog begitu saja, sebab setiap besaran fisik yang ada di alam bersifat analog. Dan dalam perangkat-perangkat elektronika, kedua sistem ini sebenarnya saling bekerja sama. Dalam sistem digital, diperlukan converter untuk merubah besaran fisika yang ada di alam ke dalam bentuk digital, atau ADC. Biasanya, ADC dilakukan oleh sensor. Sensor akan menangkap besaran fisika yang ada di sekitar, dan akan dirubahnya ke dalam bentuk data digital untuk dilakukan proses pengolahan data. Contohnya adalah sensor cahaya. Misal, kita anggap cahaya yang ditangkap memiliki rasio 0-5. 0 artinya gelap, dan 5 adalah sangat terang. Jika sensor yang kita gunakan adalah 8 bit, yang artinya memiliki 8 digit nilai digital dengan nilai maksimum 255, maka sensor akan menerjemahkan cahaya gelap adalah 0, dan akan menerjemahkan cahaya yang sangat terang menjadi 255. Data binar inilah yang akan diproses untuk pengolahan data selanjutnya oleh prosesor. Dengan adanya sistem digital, proses pengolahan data dan komputerisasi menjadi lebih cepat dan tepat. Hampir setiap alat elektronika saat ini menggunakan sistem digital. Jadi, jangan menyerah untuk tetap belajar ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tetap update dengan video-video terbaru dari Playtech. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!